hai oke Halo semua selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri top gainers di sini saya mau bahas mengenai lima saham teratas top gainers dengan value transaksi di atas 5 miliar jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham siko kemudian saham viko saham panin kemudian saham dmmx dan terakhir eh kayaknya meds aja lebih seru dibanding saham GPRA Oke sebelum sebelum lanjut sama disclaimer on dulu video ini bukan ajakan jual atau beli ini hanya sharing-sharing saja dari saya keputusan investasi dan trading tetap tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing oke nama basi-basi langsung kita mulai pertama dari saham siko oke untuk saham siko ini menarik sekali Bapak Ibu hari ini akumulasi sangat raksasa dari MG sebesar 14 miliar sepertinya ada something serius dari saham dari bandar MG maksud saya seperti ingin mungkin mengangkat saham siko jauh lebih tinggi lagi kemudian disini Bapak Ibu bisa lihat eh kita cek money flow nya hari ini sudah sangat bagus kayaknya asalah harusnya siko harusnya retail keluar banyak sih Oke bener retail keluar banyak kemudian institusi keluar diambil ama zombie dan foreign sepertinya zombie nya ini MG dan foreignnya ada BK ya beli sangat luar biasa besar sangat menarik ada potensi ini lanjut naik ke atas sepertinya Hai Oke sangat menarik kemudian eh ke hai 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 oke ini sudah invalid ya Hai amas saya ini masih valid karena saya sarankan untuk buy on breakout dan sudah berhasil sudah cuan sangat tinggi saya target yang pertama 5% tapi ternyata ditembuskan sampai seberapa ini 15% lebih berarti yang bawah ini sudah tidak valid kemudian kita cek support resisten terdekat Oke ini resisten masih saya supportnya support terdekat ada di sini harga antara 236 sampai harga 246 ya Hai ah sebentar saya mau cek dulu money flow sebelum-sebelumnya Oke sejak sini ya jangan deh sejak sini aja sejak tanggal berapa ini tanggal 29 September Coba saya tarik ke tanggal 29 September lalu MG beli sangat besar 17 miliar tadi aja hari ini sebesar 14 miliar jadi sebelum-sebelumnya cuma beli 3 miliar ya kalau tidak salah dan hari ini dibeli sangat luar biasa besar jadi ada potensi naik sangat tinggi karena MG masih terus serius beli bahkan hari ini dengan kenaikan luar biasa tinggi mereka mereka beli sangat besar lagi jadi AVG mereka sekarang ada di harga 230-an kita ambil kita buat garis dulu deh kita buat garis di sini di harga 222 30 Oke kalau untuk hari ini rata-rata di 245 kayaknya ini AVG mereka sebenarnya ada di sini deh untuk net bayinya di area sini di 240 seperti itu aja ya Jadi kita anggap ini adalah AVG mereka kemudian kalau misalnya besok turun potensi Bapak Ibu menarik nih beli di area sini pertama beli dikit di sini dulu boleh di harga antara 236 sampai dengan harga 246 kalau misalnya turun lagi ya support terakhir di sini antara 220 sampai 2226 Hai di sini tapi saya saya melihatnya kayaknya disini sudah mulai menguat deh Hai sepeda di sini Oke nih pembelian di sini kemudian CL nya di sini dulu kalau misalnya turun lagi ke bawah beli lagi di bawah Hai potensi lanjut mungkin nah kesini ya Hai resisten terdekat di sini dulu di 270 di Hai hari ini kemudian lanjut ke all-time high-nya di sini di 286 menarik Siko masih sangat-sangat menarik kemudian Oke ini bayar ada 9 hari ini selera 51 ini sangat serius pembeliannya bersama dari kriteria-ritel juga jualan terus kau secara teknikal gini aja kayaknya ya pembelian di sini kemudian Carlos disini kalau turun ke bawah beli lagi kemudian Carlos dibawah ya kalau untuk jangka menengah saya sarankan beli sedikit dulu di sini antara 246 sampai 236 penjualannya di harga penjualan di harga 280-an pembelian terakhirnya di sini antara 226 sampai dengan harga 220 220 di sini jadi AVG Bapak Ibu bisa dapat di sini kemudian katlus jika ke bawah sini tp-nya di sini masih cukup jauh ya menurut saya ini masih sangat menarik Siko ada potensi lanjut naik atas mungkin kalau Bapak Ibu tidak sabar ya tinggal hak aja tapi dengan uang kecil dulu belinya baru baru di supportnya beli besarnya baru di support seperti itu apakah ada potensi jauh sepertinya ada ya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa lihat ada potensi atau sudah jatuh konfirmasi bahkan membentuk pola cup and handle ini cupnya ini handlenya dan di break dengan volume sangat luar biasa besar ditambah dengan akumulasi dari MG sangat luar biasa besar ada potensi koreksi dulu dan lanjut naik atas lebih tinggi lagi kalau menggunakan Fibonacci kita anggap di sini adalah lowest dari cupnya kemudian di sini adalah ini adalah neckline-nya deh mungkin bikin potensi menyentuh 107,2 persen dulu besok kemudian koreksi dan dikoreksi ini di neckline-nya Bapak Ibu bisa cicil lagi beli lagi karena ada potensi mantul lagi ke atas bahkan bisa sampai ke sini harga 370-an ini adalah target terjauhnya ya sepertinya bisa sih kesini sepertinya ya karena ada potensi Siko ini lanjut naik atas bahkan jauh lebih tinggi seperti saham karya sebelumnya karena banyak saham karya di bawah-bawah sini sejak IPO kan turun terus sebentar ini agak lelet nah sini sejak IPO turun terus kemudian lanjut naik atas nah di area sini banyak akumulasi besar dari bandar-bandar sepertinya akan lanjut naik sangat tinggi Siko seperti ada ketanjungan seperti tapi saya sarankan Bapak Ibu jangan fokus terhadap rewardnya fokus terhadap resikonya terlebih dahulu Bapak Ibu belinya disupport-support aja dulu jangan langsung hk all-in ya Bapak Ibu untuk menjaga modal Bapak Ibu seperti itu Siko masih sangat-sangat menarik untuk jangka menengah Oke lanjut ke saham-sahamnya adalah saham Viko untuk Viko hari ini bandar-bandar biasa saja cenderung distribusi pembelinya banyak retail jadi tidak menarik Coba kita cek dari sini maniflownya seperti apa sepertinya retail sudah sudah masuk sih Oke retail masuk besar maniflownya langsung out institusi keluar tidak menarik ada potensi koreksi besok-besok Oke coba kita lihat secara support resisten Oke hari ini sudah menyentuh resisten yang pernah saya buat yaitu di harga 292 ternyata ditembuskan sampai harga 300 bahkan Hai hari ini di harga 300 berapa nih 302 ya bukan Hai hari ini itu ada di harga 298 tapi koreksi kembali kembali nah disini karena kita melihat ada week panjang yang week atas yang cukup panjang seperti ada potensi koreksi kedepannya dan menurut saya koreksi yang menarik adalah di area sini di area antara 242 sampai 255 kemudian koreksi yang lebih menariknya yaitu dari sini 222 sampai harga 232 kemudian coba kita cek dari chart satu jam deh biar kita lihat ah dari sebesarnya Oke disini disini oke menarik Oke sekarang ada di resisten apakah buat besok lanjut naik atas sepertinya tidak ya ini sepertinya resistennya sudah kuat sudah diapur oleh bandar beberapa kali agar tidak lanjut naik ke atas jadi ada potensi koreksi dulu nih untuk Viko kebawah sini Nah untuk Bapak Ibu yang mau spekulasi mungkin bisa gunakan trading plan seperti ini spekulasi kecil dulu di sini Hai TP dekat di sini dulu deh saya dapat 8% lumayan kalau misalnya kalau saya lebih saya prefer lebih aman disini bayi dikit disini kita tunggu aja main di bawah by di 232-224 kemudian kalau turun lagi beli yang terakhir di sini antara 209 atau 208 sampai dengan harga 200 kemudian AVG nya bisa di sini Bapak Ibu dan TP nya yang terdekat di sini dulu aja deh di sini bisa dapat ah sini ya Cut loss di sini bisa dapat 15% dan Cut loss nya bisa dapat di 5,77% jadi masih sangat menarik dapat 2,67 banding satu ini masih sangat menarik tapi tunggu di area bawah kalau harga sekarang sudah berbahaya beritu untuk Viko lanjut ke saham-sahamnya adalah saham panin untuk panin hari ini ada akumulasi dari epe beredar tukeran barang ya Bapak Ibu epe beli-beli besar kemudian SQ jualan dan bawahnya dari teritel jualan juga pembelinya juga banyak spekulasi di bawah ya ada PD MG CC eh penjualnya dari teritel juga sering 50-50 tapi menarik karena ada akumulasi beredar dari epe seperti ini ada something yang mau dilakukan oleh epe pembeliannya sangat luar biasa besar akumulasi sangat besar dibanding pembelian-pembelian yang lain seperti itu kemudian hmm oke ini udah mantul ya dari supportnya untuk panin coba kita cek dari moneyflow dulu oke detail keluar gantian institusi masuk ke foreign jualan moneyflow terus in Oke menarik sepertinya ya dan sekarang Bapak Ibu bisa lihat Hai ini sudah breakout jadi ini sudah konformasi break of structure ya ada lanjut potensi uptrend menguat kemudian eh seperti ini ini sudah break kemudian ada potensi lanjut menguat ini juga ada break kemudian potensi lanjut menguat jadi ada potensi panin masih lanjut ke atas ya supportnya tentu ada di sini support terkuatnya yaitu di harga antara 1545 sampai dengan 1495 kalau ke bawah situ cut loss kalau misalnya lanjut naik ke atas hot karena ada potensi menguat bisa sampai ke eh oke saya tarik disini aja deh kalau ini ke Hai ini bulan koreksi sampai ke area 50% sampai 38,2% Oke ini harusnya sangat menarik ya harusnya saya saya sarankan beli banyak di sini tapi tidak apa-apa kalau ketinggalan kita cari saham yang lain yang lebih menarik resistennya di sini yang terdekat di harga 1700 ya di sini dekat-dekat 1700 kemudian kalau misalnya berhasil menguat bisa sampai ke sini 1880-an apakah bisa sampai sana saya tidak yakin ya karena market sedang tidak baik-baik saja ada potensi ya sampai sini sini aja baru koreksi-koreksi lagi seperti itu coba kita cek Fibonacci yang sebelumnya dari low sini sampai high sini dia memuat sampai berapa persen Oke disampai 161,8 ya Oke lah sepertinya masih ada potensi ke 161,8 persen deh bisa sampai 1800-an seperti itu kemudian apakah langsung HK menurut saya jangan ya kalau misalnya mau HK boleh tapi gunakan money management yang tepat jadi Bapak Ibu beli dikit dulu di area-area sini area HK kemudian kalau koreksi ke bawah ke supportnya ini baru beli banyak jadi AVG nya mungkin bisa dapat di sini ya kemudian CL di sini kalau ke bawah dari 1460 CL kemudian TP terdekat di sini dulu tentunya di harga 1680-an bisa dapat 9% kemudian TP kedua dan saya yakin bisa sampai sana yakin hanya 70 persen yakin deh tidak sampai 100 persen yakin bisa sampai ke sini 1800-an bisa dapat 21 persen jadi panin masih sangat menarik potensi lanjut ke atas karena money flow nya terus in retailnya terus out dan bandernya terus masuk seperti itu menarik Oke lanjut ke sana selanjutnya adalah saham dmmx ini sepertinya naiknya hanya spekulasi ya Oke untuk bandermologi hari ini PG masuk besar PD masuk besar dan sisanya retail-retail Oke kemudian tukeran barang sama BKYP dan bawahnya ada retail-retail juga Oke menurut saya 50-50 sebenarnya akan apa atau lebih lagi menurut saya ini lebih cenderung tidak menarik ya karena ini ini masih nih hapus dulu deh ini cenderung masih downtrend ya jadi berbahaya untuk masuk sini dengan uang besar paling masuk sini hanya untuk uang-uang kecil aja masih downtrend parah kemudian Hai emi logaritmik nah oke kan sini kita buat channel downtrend nya disini kali Oke kayaknya lebih tepat seperti ini Hai atau enggak usah deh enggak usah pakai bawahnya eh ini support sebelumnya dan ditembus sekarang sudah menjadi resisten Oke hari ini resistennya sudah disentuh kemudian koreksi kembali Apakah menarik sepertinya menarik kalau misalnya area support ini atau sekarang menjadi resisten dipertahankan ya dipertahankan ke atas misal disini terus mainnya ini masih menarik ya berarti dmmx ada potensi lanjut naik ke atas mungkin sampai ke Hai sebelumnya kalau misalnya dek pot break dari downtrend ya di sini Hai seperti itu kemudian Oh saya lupa bahas ininya dulu money flow nya dulu untuk dmmx game money flow biasa saja in sejak 30 Agustus kemudian turun tapi jualannya masih dikit ya oke oke sepertinya cukup menarik sepertinya cukup menarik ya Bapak Ibu untuk money flow nya walaupun saya tidak yakin 100% tapi okelah untuk dipantau eh oke kalau misalnya turun dari bawah sini Carlos dulu aja ada potensi ke harga 1080 sampai harga 1000 di sini supportnya mudah support terakhiran tentu di sini kalau misalkan bawah sini katlo saja karena potensi turun jauh ke bawah karena ini masih downtrend ya sudah ini masih kurang menarik Bapak Ibu lebih lebih ke spekulasi dan kalau misalnya eh trik saya adalah strateginya seperti ini kalau misalnya dmmx berhasil bertahan di atas ini lanjut ada potensi kuat lanjut naik atas ke harga sini 1440 jadi punya trading plan seperti ini dulu Carlos jika kesini TP di sini bisa dapat 90% 19 persen sangat menarik kemudian kalau misalnya tidak berhasil bertahan di area sini malah turun ke bawah ya berarti Carlos dan beli lagi di sini antara harga 1080 sampai dengan harga 1000 kalau saya lanjutkan naik atas bisa menguat sampai ke area resistennya kembali di sini harga 1200an jadi trading plan yang lainnya adalah begini Hai dan menurut saya mungkin dmmx ada potensi trading plan seperti ini ya Bapak Ibu jadi eh saya sarankan Bapak Ibu pantau dmmx dulu jangan langsung beli kalau misalnya masih berhasil bertahan di atas ini beli aja ya tapi dengan uang kecil dulu karena ini masih spekulasi karena asam ini masih ada di area downtrend asada potensi kebawah sebenarnya tapi kalau dari pergerakan seperti ini ada potensi ke atas juga kemudian MACD nya sudah mulai Golden Cross sepertinya ada potensi penguat kemudian stok RSI nya sudah mulai mengarah ke atas jadi ada potensi penguatan harganya seperti itu mmx menarik eh lanjut ke saham terakhir adalah saham match oke hari ini menarik ya Bapak Ibu ada pembelian besar dari YP eh kemudian FP Oke ini sisanya nilai kecil-kecil sekali ya di bawah 100 juta ini sepertinya menarik ada akumulasi seris dari YP Hai penjualnya adalah retail-ritel ini menarik ya YP tidak kompak dengan retail-ritelan sepertinya ini adalah bandar yang bertopeng retail kemudian Oke di sini ternyata mantul Oke ini biasanya pergerakan seperti ini harus Bapak Ibu paham ini karena sudah naik kemudian koreksi dan koreksi ini membentuk higher di harga 19 berapa nih 196 ya kemudian langsung naik lagi sangat tinggi Nah biasanya di harga hairnya ini bisa menjadi support yang sangat buat dan ternyata terbukti di sini bisa menjadi support ya di lowestnya di harga 190 kemudian mantul lagi ke atas Hai kemudian Oke ini sebelumnya saya pernah buat ternyata gagal dan sekarang menarik kembali karena ada akumulasi dari YP yang sangat besar Hai Oke coba kita lihat dari sini Hai money flow in luar biasa besar Oke detail keluar institusi masuknya menarik seperti menarik Hai kemudian coba kita cek dari car satu jam oke di sini menjadi resisten dan berhasil ditembuskan dengan volume sangat besar sepertinya ada akumulasi juga dari bandar untuk mengangkat harga saham ini di sini ya saya tandain di sini kemudian breakout kemudian saat breakout koreksi kemudian mantul lagi ke atas ini berarti ada potensi lanjut naik atas ya di sini sepertinya bandar sudah mengeproof ini adalah area support yang cukup oke dan mereka tidak ingin harga saham ini lanjut ke bawah jadi menurut saya met sangat menarik untuk jangka pendek ada potensi penguatan lanjut ke atas mungkin ke sini dulu terdekat di harga 236 sampai dengan harga 232 Hai kemudian resisten kuatnya di sini harga 252 sampai dengan harga 246 ini adalah resisten kuatnya jadi mungkin seperti ini trading plannya bisa gunakan cara seperti ini Hai CL di sini Oke kita gini aja deh ini CL di sini tp-nya di sini di sini dulu yang dekat dapat 13% lumayan kemudian trading plan yang lain adalah seperti ini bisa dapat 22% masih sangat oke Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu cicil dari area antara 208 sampai harga 200 under 198 cut loss kalau misalnya berhasil bertahan di atas 200 ada potensi ke-232 disitu bisa tp setengah dulu karena sudah ada di resisten kalau misalnya berhasil lanjut naik atas ke resisten terdekatnya atau terkuatnya yaitu di harga 250 Hai seri tumet masih sangat-sangat menarik untuk jangka pendek karena ada akumulasi raksasa dari YP dan retail-retail sudah keluar banyak eh seperti itu sudah lima saham saya bahas dan menarik semua yang Bapak-Ibu dari shiko yang diakumulasi dari MG sangat menarik kemudian Viko menarik tapi tunggu di area bawah dulu karena harga sekarang sudah di resisten panin juga menarik karena sudah break of structure DMMX menarik kalau misalnya bertahan di area supportnya dan meds masih sangat menarik karena YP beli sangat besar dan retail jualan seperti itu jadi lima saham yang barusan saya bahas sangat menarik semua Bapak-Ibu bebas gunakan trading plan yang mana aja yang penting harus disiplin dengan trading Bapak-Ibu biar tidak rugi dan tidak nyangkut besar Oke sekian pembahasan dari saya semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak-Ibu jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas kedepannya mungkin ada saham yang menarik menurut Bapak-Ibu yang terlihat oleh saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam